Intro Tentu saja Anda menyadari bahwa di sekeliling kita banyak sekali tumbuh tanaman liar ataupun gulma. Keberadaannya tentu saja membuat kita merasa kurang nyaman dan bahkan bisa menjadi sarang nyamuk. Hal tersebut membuat banyak orang bergegas mencabutnya atau membabatnya agar lingkungan sekitar tetap bersih dan tidak dijadikan sarang nyamuk. Tetapi perlu diketahui bahwa tak semuanya yang kita anggap mengganggu tersebut tak bermanfaat bagi kita. Ada juga beberapa tanaman yang sering kita anggap tanaman liar ternyata memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan, sebut saja tanaman pecut kuda. Mungkin, sebagian orang belum mengenal tanaman pecut kuda ini. Tanaman ini memiliki ciri-ciri, daun tanaman ini memiliki bentuk mirip daun mint yakni bergerigi. Warna bunga dari tanaman ini berwarna ungu dan biasanya tanaman ini hanya memiliki tinggi maksimal sekitar 1 meter, dilansir dari warungdistributor.com, 11 Mei 2017. Meskipun sering dianggap tanaman liar, ternyata tanaman ini memiliki khasiat yang sungguh luar biasa, yakni bisa menjadi obat herbal. Seperti yang dilansir dari kinesihat.com, 31 Maret 2016, tanaman pecut kuda memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit berbahaya seperti Hepatitis A penyakit. Hepatitis A merupakan salah satu jenis penyakit peradangan pada organ liver. Untuk menyembuhkan penyakit berbahaya ini, Anda bisa mengkonsumsi ramuan yang berbahan dari tanaman pecut kuda. Cara membuat ramuannya sebagai berikut, mula-mula siapkan 7 tangkai bunga dari tanaman pecut kuda ini, lalu cincang dan jangan lupa setelah itu cuci hingga bersih. Kemudian rebus bunga tersebut ke dalam 750 cm3 air bersih. Tunggu hingga mendidih dan tinggal seperti bagian saja. Lalu saring air rebusan tersebut dan minum dua kali dalam sehari. Keputihan masalah keputihan merupakan permasalahan yang sering dialami para kaum hawa. Terkadang masalah ini membuat wanita menjadi gelisah. Pasalnya terkadang keputihan ini merupakan indikasi penyakit berbahaya. Tapi Anda tak perlu khawatir, Anda bisa menyembuhkan keputihan ini dengan tanaman pecut kuda. Caranya yakni, mula-mula Anda siapkan 50 gram akar tanaman pecut kuda, lalu potong kecil-kecil. Setelah itu cuci lalu Anda rebus ke dalam tiga gelas air. Tunggu hingga mendidih dan tersisa hanya tersisa segelas saja. Minum air rebusan tersebut dua kali sehari dengan takaran setengah gelas setiap kali minum. Amandel dan rematik di dalam tanaman pecut kuda ini memiliki sifat anti-inflamasi yang begitu baik untuk meredakan peradangan, baik pada tenggorokan maupun pada persendian. Sehingga tanaman ini juga manjur untuk meredakan rematik maupun amandel. Untuk menyembuhkan kedua penyakit tersebut, Anda cukup menyiapkan 55 gram daun pecut kuda ini lalu cuci hingga bersih. Setelah itu rebus ke dalam 750 cm3 air bersih hingga tersisa 250 cm3 saja. Minum air rebusan tersebut dua kali sehari. Dan tiap minum cukup setengah gelas saja. Infeksi saluran kemih khasiat selanjutnya dari tanaman pecut kuda ini yaitu mengobati penyakit infeksi saluran kemih atau sering disebut TISC. Penyakit ini biasanya karena bakteri dan kebiasaan menahan buang air kecil. Untuk mendapatkan khasiatnya cukup Anda mengkonsumsi rebusan dari daun tanaman ini secara rutin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.